Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Asik nih, pada video kali ini gue bakal merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang cocok untuk kamu dalam mencari cara membuat animasi-animemu sendiri, bro. Dimana pada video kali ini gue bakal merekomendasikan aplikasi yang bisa membuat animasi-anime sederhana yang bisa digunakan di platform Android maupun PC. Jadi ya, bro, tanpa banyak bacot, kita langsung masuk aja ke videonya, oke? OpenTunes OpenTunes adalah salah satu software animasi grafis populer untuk video 2D. Software open source ini gratis untuk penggunaan komersial dan non-komersial, sehingga kamu dapat menggunakannya untuk membuat video pemasaran untuk brandmu sendiri. Aplikasi ini juga cocok, bro, digunakan untuk kamu yang ingin membuat animasi-anime lewat PC. Dan untuk fitur dalam aplikasi ini cukup beragam, seperti alat gambar digital, color palette, efek dan komposisi, membuat Skype, motion tracking, scan, dan clean up. Masih banyak lagi, bro. Susah nyebutinya. Dan juga karakter animasi Bonds, sistem partikel, dan aplikasi ini dapat diakses melalui Windows, Mac, dan juga Linux secara gratis. Dan bagi kamu yang ingin mencoba, kamu bisa cek link-nya di deskripsi ya. Oh iya, bro. Sebelum lanjut ke video berikutnya, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi, kamu bisa subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Oke, lanjut. Flipaclips Oke, Flipaclips adalah aplikasi yang terkenal dalam membuat animasi di Android, sama seperti elu yang terkenal di kalangan banyak cewek. Aplikasi ini, bro, memang rekomendasi bagi kamu yang ingin membuat animasi-anime sederhana lewat Android. Dikarenakan aplikasi ini memang memiliki menu-menu yang sangat mendukung dalam membuat animasi. Kerennya, bro. Aplikasi ini memiliki banyak layer yang bisa kamu gunakan, sehingga kamu bisa bebas dalam menggambar untuk animasi animemu sendiri. Dan juga, terdapat fitur yang bisa mengatur FPS untuk animasi yang kamu buat, sehingga bisa terlihat lebih mulis dalam segi gerakannya, bro. Jadi, bagi kamu yang tertarik dengan aplikasi ini, kamu bisa mendapatkannya di Play Store. Rogue Animator Bagi kalian yang ingin membuat animasi-anime di Android, maka Rogue Animator ini juga bisa digunakan. Aplikasi ini memiliki peralatan yang lengkap dalam menggambar, sehingga bagi kamu yang ingin membuat animasi-anime, maka aplikasi ini cukup rekomendasi untuk kamu. Aplikasi ini, kamu juga bisa lakukan import audio di dalam aplikasi ini, sehingga kamu bisa menciptakan sound yang membuat anime yang kamu buat menjadi bagus, bro. Dan masih banyak lagi fitur yang disediakan di dalam aplikasi ini. Yang penting, kamu cukup kuasai satu, yaitu terbiasa dalam menggambar anime, sehingga kamu bisa lebih mudah dalam membuat animasimu sendiri. Animation Dash Aplikasi ini adalah aplikasi pembuat animasi Android yang dikhususkan bagi orang yang hobi gambar. Dikarenakan aplikasi ini menyediakan menu-menu yang cocok dalam menggambar untuk dibuat animasi kartun. Aplikasi ini tergolong-lengkap dalam segi menunya dan bisa membantu kamu dalam menggambar. Jadi, dengan menu-menu tersebut, kamu bisa membuat animasi animemu sendiri. Untuk aplikasi ini, bro, memiliki layer yang cukup banyak, sehingga kamu bisa membuat gambar anime yang banyak dan menciptakan animemu sendiri menjadi animasi. Serunya, aplikasi ini bisa membuat hasil kreasimu ke dalam bentuk video dan juga disimpan ke berbagai format yang disediakan di aplikasi ini. Jadi, dalam menggunakan aplikasi ini, kamu memang harus terbiasa dalam menggambar agar kamu bisa lebih mudah dalam membuat animasimu sendiri, bro. Pencil 2D Animation Oke, bagi kamu yang ingin membuat animasi lewat PC, maka Pencil 2D cukup bagus untuk kamu, di mana Pencil 2D adalah software animasi sederhana yang dapat kamu gunakan untuk membuat video 2D, yang digambar dengan tangan. Aplikasi ini gratis untuk penggunaan pribadi, jadi kamu dapat menggunakannya dalam membuat video animasimu sendiri. Dan untuk fitur-fitur yang dimiliki dari aplikasi ini, bro, aplikasi ini dapat mengimpor gambar dan audio, serta menyesuaikan frekuensi gambar, lalu menambahkan di story dan efek pencahayaan, kostumisasi toolbar, dan sebagainya. Dan juga, aplikasi ini dapat diakses melalui Windows, Mac, ataupun Linux, bro. Jadi, bagi kamu yang ingin membuat animasi animemu sendiri, maka dengan aplikasi ini bisa juga digunakan. Oke, jadi itulah aplikasi yang bisa membantu kamu dalam membuat animasi anime sederhana. Semoga bermanfaat. Dan bagi kamu yang ingin belajar dalam menggambar anime, kamu bisa klik link yang di atas, oke? Jadi, mungkin itu aja untuk video gue kali ini. Gue Admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di video selanjutnya jika gue masih hidup, bro.